Intro Thailand mati kutu di tangan timnas Indonesia Isara Sritaro akui Garuda Muda lebih baik Timnas Indonesia U23 menang lagi Thailand U23 bukan lagi ancaman bagi Garuda Muda Squad gajah perang harus mengakui keunggulan timnas U23 Indonesia dengan skor 1-3 pada laga semifinal semalam Gol-gol kemenangan Garuda Muda diciptakan oleh James Kelsroyer, Mohamad Ferrari dan bunuh diri dari pemain Thailand Selain bermain efektif dalam laga semalam, timnas U23 Indonesia menunjukkan keunggulannya dari skisepis atau memanfaatkan bola-bola mati Tanpa sungkan pun pelatih Thailand, Isara Sritaro juga ikut memuji seluruh pemain timnas Indonesia U23 Ia juga ikut menyoroti mengenai keunggulan Garuda Muda soal skisepis ini Sebenarnya kita harus memberi pujian kepada semua pemain Indonesia Khususnya untuk skisepis, mereka cukup bagus Kami harus mencoba kembali meripu diri sendiri soal pertahanan Kata Isara Sritaro Lebih lanjut, Isara Sritaro memberikan dominasi Garuda Muda dengan dua golnya membuat Andai Asun yang ngedrop Timnas U23 Indonesia sendiri bebao menampilkan permainan yang berbeda dengan penuh determinasi tinggi dan berani tampil menyerang Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayo yang pernah mengaku kunci dari perubahan tersebut adalah pada kekompakan tim yang dibangun selama turnamen Lagi-lagi Sintayo menunjukkan kelasnya sebagai pelatih internasional Sebenarnya kami tidak punya waktu berlatih saat tiba di Thailand Dan juga kita tidak punya waktu untuk TC Sepak mula yang paling penting adalah kepaduan tim dan organisasi Jadi setiap match kita terus bermain dan bermain Sehingga kita mendapatkan kerjasama yang baik Jelas Sintayo Tentu ini menjadi capaian yang luar biasa di tengah keterbatasan yang dimiliki timnas Indonesia Dimana kini hanya tersisa 19 pemain di skuad timnas U23 Pasalnya Bagas Kava Jadi pemain terkini yang dikonfirmasi cedera saat sebelum pertandingan lawan Thailand Bermain kesetanan deretan Punggawa Garuda yang layak banjir pujian Pertama, Hernando Ari Nama pemain pertama yang layak mendapatkan kredit khusus di balik kemenangan ini Ialah Hernando Ari Sutariadi Di perutama timnas Indonesia U23 ini sukses memperlihatkan aksi-aksi penyelamatan kebilang sepanjang laga Dari statistik yang dihimpun dari laman lapangbola.com Penjaga gawang asal Persebaya Surabaya ini Sukses melakukan lima kali ses Dalam sejumlah momen, bola-bola yang terhitung sulit untuk diamankan Nyatanya mampu dimentahkan dengan baik oleh keeper berusia 21 tahun ini Kedua, Alfeandra Dewanga Dasib Naas dialami kapten timnas Indonesia U23 Bagas Kava Yang mengalami cedera sesaat sebelum pertandingan Yang membuat Alfeandra Dewanga harus memiliki tugas baru Yakni menjadi kapten skuad Garuda Muda Kepimpinan Dewanga pun cukup apik pada laga malam tadi Dia mampu meredam embolsi rekan-rekannya ketika suasana mulai memanas Tak hanya itu, perannya sebagai back tengah juga memberikan rasa aman di sektor pertahanan Pemainan sampai Asia Semarang ini pun cukup lugas dalam menghalau serangan lawan Dia juga tak gentar untuk melakukan duel untuk mengamankan areanya dari ancaman Ketiga, Jim Kelly Seroyer Kepercayaan yang didapatkan Jim Kelly Seroyer untuk bermain sebagai starter pada pertandingan ini dibayar tingkat lunas oleh pemain asal Persik ke diri tersebut Semua pergerakan Kelly sepanjang pertandingan cukup merepotkan lawan Aksinya yang paling ciamik tentu ketika memutuskan melepaskan Tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-10 Sepakannya pun gagal dijangkau keeper Thailand Hingga menggetarkan jala gawak Gol pembuka inilah yang meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain timnas Indonesia U23 Timnas Indonesia kantongi modal tumbangkan Vietnam di final Masih dalam euforia keberasalan Indonesia membungkam Thailand di kandang sendiri Media Vietnam The Tour 24-7 justru telah mengulas dinamika media sosial Setelah kemenangan skuad Garuda Muda atas skuad gajah perang di semifinal piala AFF U23-2023 Salah satu aspek yang ditekankan oleh The Tour 24-7 adalah komentar dari para pengumar Indonesia Yang mengatakan bahwa pendukung Malaysia merasa sedih Melihat timnas Garuda melangkah ke final untuk menghadapi Vietnam Lagang semifinal ini memang menunjukkan bahwa sepak bola memang sulit untuk dipediksi Indonesia yang tak diunggulkan nyatanya ke final Usai mengalahkan tuan rumah Thailand Sementara Malaysia yang tampil cukup berkasa di fase grup justru harus takluk 1-4 dari Vietnam Dan harus puas memperebutkan peringkat ketiga kontra tuan rumah Tentu tidak bermaksud Jumawa Akan tetapi keberhasilan ini sangat patut untuk disyukuri dan wajar Bila banyak pencipta timnas Indonesia larut dalam sukacita Pasalnya pasukan Sintayong awalnya sempat dipandang tak menjanjikan di turnamen kali ini Akan tetapi Garuda Muda berhasil menunjukkan dominasinya Namun perjuangan Garuda Muda belum usai Di partai final, skuad Aswan Sintayong akan bertemu musuh bepuyitannya Vietnam Melangkah dengan percaya diri adalah sebuah kewajiban Apalagi statistik yang ada akan memberikan tambahan keyakinan bagi skuad Garuda Muda dalam upaya mereka Yang ini untuk keluar sebagai juara Kemenangan atas tuan rumah Thailand dalam babak semifinal telah menunjukkan kemampuan dan sebangga tim Yang kini siap menghadapi tantangan terakhir dalam upaya meraih gelar Selain itu Ferrari berkaca pada pertemuan terakhir melawan Vietnam di SEA Games kemarin Dimana tim Nas Indonesia U22 saat itu sukses menang dengan skor 3-2 atas lawannya Kami hanya akan fokus pada tim, tidak fokus pada lawan Kami banyak pengalaman juga ketemu Vietnam Dan pada pertandingan terakhir, kami menang di SEA Games Kami yakin pertandingan besok bisa menang Insya Allah, kata Muhammad Ferrari Selain itu tim Nas Indonesia juga diuntungkan dengan Hong Antoine Yang membawa sekena pemain muda yang mereka agak potensial Dan dikombinasikan dengan segelintir pemain U22 Tentu ini bisa menjadi celah bagi Sintayong untuk kembali mempertegas kekuatan Garuda Muda Di piala AFF U23-2023 ini Sementara itu, datang ke Thailand bukan dalam formasi terbaik Ketumpe asasi Eric Tahir pun mengucapkan puji syukur atas kemenangan Garuda Muda ini Eric pun menyampaikan terima kasih atas permainan Garuda Muda yang mampu unggul atas tuan rumah di babak semifinal